itu dibawah sana banyak sekali rumah ya Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya hari-hariku masih sama dengan seperti biasanya masih jalan-jalan ini mengadem di pegunungan ya gunungan sentimen rencana kita mau ke utai katanya di utai itu suhunya lebih rendah dari di kota jadi kita itu berbondong-bondong menuju ke gunungan dan disini filmnya sangat bagus teman-teman kalau kita lihat ya seperti itu sangat bagus sangat cantik wah itu dibawah sana banyak sekali rumah ya pinter sekali mereka itu membangun rumah di sana jadi enggak enggak bisa tertiup angin topan karena karena di sana itu depan teman-temannya gunung ya ini setiap hari mereka seperti di alam surga kalau begini ya karena view dekat rumahnya itu sangat-sangat-sangat indah banget dan sudah menjadi ciri khas ya di Taiwan itu kalau di pegunungan begini pengguninya adalah orang-orang pribumi teman-teman jadi orang-orang pribumi Taiwan itu berada di pegunungan terus bahwa banyak gunung biasanya itu orang Hakka kemudian orang-orang yang berada di kota itu sekebanyakan adalah hanren hanren itu adalah orang-orang pendatang dari Cina ini ada kopi ya lihatnya teman-teman tapi belum merah yuk kita lanjut perjalanan ke udai teman-teman hajikanku minta ke udai dan udai sudah saya lewati kemudian saya masih lanjut ke depan karena penasaran di depan masihkah ada jalan kemudian saya menemukan jalan yang sedang dibangun setelah saya tanya kepada para konstruksi konstruktor bangunan kemudian mereka menjawab disini masih ada akses jalan meskipun sedang ada dalam pembangunan jalan nah saya pun ke depan terus meskipun jalannya itu sangat kecil dan disini isinya sangat sangat cantik teman-teman setelah itu saya lanjut membelokkan mobil kemudian menemukan tempat yang ini ah tempat ini menurut saya sangat nyaman ya benar-benar nyaman sehingga saya turun sebentar untuk berfoto-foto dan sekarang kita mau melihat ke atas sana teman-teman saya penasaran ya disana ada apa nanti kita tengok ya disini pemandangannya itu bagaimana apakah sangat nyaman atau mau biasa-biasa saja dan ternyata Wow wah rindang sekali ya nyaman banget ini saya bela-belain membawa majikan saya kesini ya karena disini suhunya itu cuma 25 derajat celcius teman-teman jadi benar-benar nyaman ya kalau dibanding di kota sampai 33 derajat celcius benar-benar beda ya dengan di kota ya suhunya sangat nyaman wuhu enaknya duduk-duduk disini ya Wow itu tampak atasnya seperti itu ya teman-teman ya seperti bunga bunga tulip ya seperti bunga tulip nah sekarang saya mau turun ya teman-teman jadi hari ini sebenarnya majikan saya itu juga kuliner ya tapi kulinernya khusus majikan saya saya nggak makan karena saya ada program enggak ngemil teman-teman bukan diet sih kalau dia rasanya belum sanggup jadinya saya ini cuma kalau keluar meminimalkan makan teman-teman saya takut kalau terus makan terus-terus dan terus gemuk ya saya melanjutkan turun gunung teman-teman ini dari utai sudah menuju ke santimen ya di sepanjang jalan benar-benar saya menikmati wah ini ada orang yang enggak telatin dengan perjalanan lambat saya mereka pada nyalip meskipun di haris kuning kembar ya dan lagi-lagi saya mendapatkan tempat spot yang indah untuk saya berfoto-foto dan berhenti sebentar dari kepenatan berhenti lagi teman-teman setiap ada tempat indah saya berhenti lagi wah ini lihat ke dalam wah masih di panorama yang sangat indah ya teman-teman wah sepertinya saya perjalanan ini saya sedang dinanti oleh pemandangan yang indah teman-teman cuaca sangat bagus ya teman-teman sekarang saya sudah sampai disini ya national air bomb service course selamat menikmati selamat menikmati selamat datang amg ini pemerintahan daerah santiman santimung kuku siu nah di dekat sini biasanya itu membeli kopi di sana teman-teman di sana itu ada warung kopi tapi hari ini libur jadi kita sekarang otw pulang saja di perjalanan pulang eh melihat ada segerobot ya satu mobil itu kelapa dan pastinya disini adalah penjual air kelapa teman-teman saya itu penggemar minuman kelapa ya air kelapa karena ya benar-benar original air kelapa teman-teman dan saya mendapatkan satu buah kelapa untuk saya bawa pulang dan nanti akan saya masak ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton video saya saya sekarang mau pulang ya teman-teman ya Barusan sudah membeli minuman air kelapa Masih jangan lupa komen, like, dan subscribe Kita jumpa lagi di video yang akan datang Bye-bye, sampai jumpa